Hai Oke kali ini kita bakal trading lagi dengan modal kecil sedikit demi sedikit kita bakalan profit terus konsisten yang penting setiap bulan ya dalam sebulan itu kita profitnya lebih besar ibadah lebih banyak dibandingkan minusnya atau ruginya Oke kita akan langsung ke aplikasi pintu kali ini gue mau trading di aplikasi pintu balik lagi di channel WNRGV nah kali ini gue juga bakalan ngajarin di setiap buat reading itu gimana caranya baca harga arah harga gimana caranya membaca informasi candle dan konfirmasi candle yang kuat dan lemah Oke pertama kita lihat ke Bitcoin Bitcoin lagi dari luar lagi naik cuman kalau kita lihat dari mingguannya marketnya itu lagi jelek kenapa lebih banyak lihat merah-hijau merah-hijau kayak gini nih saya duis namanya ya ini kecil ini harus dihindari lagi guys jangan di trading nah lihat dari 24jam atau hari juga lihat bisa kalian cek sendiri emang jelek kita skip untuk Bitcoin ethereum ethereum ini sama juga ya ternyata nggak beda jauh meskipun naik ke atas tether itu enggak pernah gue gunain kenapa sih karena terlihat mau market kayak gini banget tuh ini enggak pantas banget buat kita trading harian atau mingguan ya guys karena nggak bisa dibaca aja arah marketnya dia mau kemana bingung gue juga kompon nah di kompon biasanya bagus guys tapi kita lihat hari ini enggak sama ya lagi jelek-jeleknya ya marketnya kita cari sintetik di sintetik ini sama aja di The Grab di The Grab hai hai oke oke BNS kita belum ya kita coba di balance nah di BNS ini lumayan ini bagus nih di mingguannya bagus cuman di sini ada resistenya dia tapi udah ditembus ya guys nah cuman tinggal sumpuhnya nih yang belum ditembus sama dia lihat di resistenya ini ya Nah dan ini juga supportnya support kedua dan lagi naik-naiknya uptrend candle-candle informasi candle juga kenaikan semua nih kalau kalian mau lihat nih ini ini Oh Kak Ba ini ke atasnya hijau ini informasi kata semua nih tiga candle itu kita lihat di 24 jam Oh 24 jamnya juga sama ya Aduh tapi di sini udah pelemahan guys Nah seharusnya kita nih open posisinya di sini setelah candle super dengan bentuk support nih guys hijau kuat nih ke atas nih harusnya di channel hijau ini kita open nih kita bisa open by seharusnya guys ya penbaik nambah kita profit disini cuman ini udah tinggi ya takutnya ini harganya harga tertingginya dia harian gitu mingguan takutnya dia ke bawah gini longsor tapi kita lihat dulu satu bulannya juga bantulah satu bulannya dia udah malah di resisten ya guys jadi kalau kita trading di sini sih bisa untung cuman enggak banyak guys karena resistenya deket banget tuh lihat ini kita bisa bisa aja sih gopen nih cuman enggak akan ngejamin bakalan untung besar karena resisten itu deket dan bisa mantul di bawah Nah apalagi ini muncul candle yang lemah lihat ya setelah support ini ngebentuk candle hijau yang kuat ke atas muncullah candle yang kuat juga sih ke atas masih kuat sekolah sumbunya di atas nah kalau sumbunya di atas tuh karena hijau itu berarti informasinya kendala kuat kalau panjang yang bawah di candle hijau ini berarti informasi kendala tuh lemah ya guys cuman karena ini masih kayak gini kita nanti aja deh ya kita cari lain dulu deh kita ingatinnya balance seperti tahu ada yang bagus ya kan Hai nah ini bagus tapi nggak bagus ya untuk harian untuk mingguan sih coba untuk mingguan mbak ada udah di resisten jangan dah nanti balik aja dulu lagi ya nih kemarin kita di polkadot coba Oh depok adat juga udah ada di resisten guys di tejos tejos selama ya udah ada pada deket-deket resisten semua ya guys jadi itu kalau kita udah deket resisten tuh mending kita skip aja kenapa di ini gua bilang skip ya karena kita nggak tahu dia bakalan nembus apa bakalan mantuk bawah ini juga bagus nih dalam minggu seminggu itu bagus ya tinggal candle yang terakhir nih si hijau ini sama-sama kekuatan ini naik ke atas nih resistennya kita lihat Oh bagus juga lagi naik-naiknya ke atas ya Oh iya oke cuman di 24 jam ini candle kecil-kecil sih itu yang bikin gua ragu cuma kita beli aja kali ya disini ya soalnya nih batet tadi apa ya tejos segitu ya tejos tejos oke eh tejos tadi apa ya main naik keyboard Hai bukan guys bidato Hai kaya di bidato ya bidau bidau kita ingatnya di bidau bagus juga nih yang desain terlaluan jadi nanti kita tinggal bandingin aja mana yang bagus Oke ini informasinya kenaikan cuman disini ada resistennya jadi jangan berarti dua itu aja dulu ya bayangan sama bidato yang kita pantau kita lihat di sini ini udah ke atas nah ini juga ini sudah bagus juga Hai cuman kita beli ya Hai bentar Hai ini kalau diturun kebawah gua bakal uptrendin Hai ini gue pengen beli di sini sih cuman mingguannya tuh udah sampai di resisten guys bulanan juga tuh Hai emasih ini naik Hai itu Hai lebih meyakinkan bainan sih dibandingkan sih tadi apa sih namanya bidau Hai mbito ini emang Hai lagi naik-naiknya ya dan ini ada candle merah nih candle merahnya ini ini menandakan ada pelemahan ya pelemahan sekedar merah ini bodi kecil dan gak terlalu kuat jadi kita cari resistennya coba ada enggak dah Hai loh Hai Oke kita ambil yang ini aja dulu deh ya guys Ayo kita jadi bingung nih kita ambil dua-duanya aja deh guys ya jadi nanti kalian tuh bisa tahu mana yang yang oke kita trading di dua ini nih mana yang profit tadi Ben satu Hai ini udah naik nih Hai mingguan naik Hai Oke Hai kalau di semua Oh Oh disini bener kan tuh disini lemah jadi kita pilih yang baik bado ya bado aja bado yang lebih bagus soal resistennya sih BNS ada resistennya karena bado Hai mana dia jadi deket PT Uya nah si video ini nih naik Hai tapi tiga candle sebelumnya mengkonfirmasikan kalau dia dalam sepuluhnya masih naik hai oke Hai oh semua itu naik Hai ntar pikiran ini udah kita ikut aja ya tapi nggak ada resistennya dia hai oke kita beli deh Hai di sini kita beli Hai emang masuk kemarin kita trading jangka berapa ya lupa gue Hai Oke kita ada deh kita lihat di sini Hai gitan 15.000 berarti trading di 17.000 ya Hai iya 18 ya Hai trading 18 Hai Tengah bisa diklik link lemot nah ini bisa nih trading di 18.000 Hai beli hai oke kita dapat ini dapat PPN ya nah nanti kita tunggu ya apakah bakal naik ke atas atau nggak kita udah kita beli bidang ya ini banyak juga bagus guys cuman dibanding itu Hai resistenya itu terlalu dekat gue ngeri aja dia tuh cuman kayak Hai tuh kuat juga sih ke atas tuh Hai muda dekat ya guys kita lihat bidang dulu kalau bidang ini profit baru kita beli binance ya Hai semangat bidang bidang hai 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 oke Hai konewani tahu Hai kisah marketnya tadi pokoknya nanti ini videonya gue skip Hai nah pas dia profit atau minus gua bakal kasih tau ke kalian kok Hai mana ya enggak normalnya Hai ini nih Hai ini kan lagi Udah Hai taruh lagi lemot nih tuh Hai ini lagi ke atas ya mingguannya seminggu dan 24 jam juga lagi uptrend naik ke atas jadi kita lihat apakah dia akan profit nanti kita skip oke oke kita lanjut ya guys dan ternyata gua profit bener kita baca arah marketnya juga bener dia naik Cuman gue rugi Kok bisa tuh gimana ceritanya bang Profit naik up turn Tapi lu rugi Ini sih kelalaian gue ya Human error lah bukan dari si marketnya Ya lagi pas profitnya Itu gue gak sempet jual Karena gue juga lagi ada urusan Jadi cuman bisa gue screenshot Lagi ada di kerjaan gitu Ada urusan di kerjaan juga Jadi pengen bikin video juga bingung Gak ada tempatnya Makanya gue screenshot aja Gue gak bisa video ini Nah liat Tadi sempet bidau itu naik Sebesar 11.526 Harga per coinnya Nah Dan ternyata gue profit Beberapa persen doang ya Gak banyak emang gak banyak Karena kan kita marketnya jelek Yang tadi gue bilang market itu lagi jelek banget Jadi kita cuman bisa dapet profit dikit-dikit aja Jadi tergantung market dan resisten juga sih Liat nih Bidau yang mana bidau Bidau Nah Kalian bisa cek sendiri Dengan modal lap 17.980 Kan dipotong ya Pajak Di harga final 11.258 Dan ternyata disini Naik sekitar 200 200 lebih ya 200 lebih ya Naiknya Dikit sih emang Kalau gue bonus 11.000 Cuma dapet 200 perak ya Nah tapi Kenapa Gue bisa rugi Yaitu karena kelala yang kelihat Nih beli jual 11.250 Kita lihat di satu minggunya Nah Tadi kayaknya gue Open posisi dimana ya Disini kayaknya Ini Nah ini kan sempat naik tuh Sampai tinggi 11.000 Oh no Sampai mau 300 malah ya guys ya No Liat Kita open posisi disini kan Kalau gak salah ya Kita lihat marketnya deh Gue lupa Ini Merah Oh ya Berarti Gue sempat disini Lalu gak usah gue klik nih Nah Nah gue sempat disini nih guys Open posisinya gue sempat disini Diturun Dan ternyata dinaik ya 11.250an ya gue Nah Sempat disini Nah disini nih Nunggu open posisi Dan ternyata diturun ya Di dari sini kalau gak salah sih Pokoknya di daerah situ Kita lihat dulu nih Tuh bener tuh Liat tuh Kalian bisa cek sendiri ya tuh Marketnya memang naik ke atas Sempet Tapi gue telat gitu Profit Pada udah profit Tapi gue telat Buat jual Nah liat Kalian bisa cek sendiri nih Candle merah ini tuh Udah sempat ke atas tuh Cuman di ke bawah lagi Nah disini Itu kalau satu minggu ya Hitungannya Tapi kalau 24 jam Dia udah ke atas Nih Yang ini Berarti Yang ini ya 12-12 Nah yang ini Kayaknya nih Udah sempat ke atas Sampai yang ini Gue lupa ya Pokoknya gue udah sempat profit Intinya Cuman gue cuman Kelewat aja Kalah gitu Kalah momen jual Seharusnya Seharusnya Ini kan kalau kita Trading di harian mingguan itu Kita itu emang harus Ibaratnya Cepet-cepetan lah Buat beli Di momen yang tepat Dan jual di momen yang tepat juga Meskipun ketika Kalian beli Di momen yang tepat itu Di konfirmasi yang tepat Kalian beli Dan ternyata Bener di uptrend Nah Kalau kalian gak buru-buru Jual Di saat itu ya Pas saat profit-profitnya ya Kalian bakalan Turun lagi Minus Karena market itu tuh Cepet naiknya Cepet turunnya Gak akan pernah Ibaratnya Gak ada yang tau gitu ya kan Gak akan kayak Ibaratnya Apa ya Stabil ke atas terus Gak kayak reksa dana Gak dia kayak gitu Cara kerjanya Jadi gue cuman bisa Screenshot ini aja ya Sorry banget Gue juga gak ikut Gak video-in juga Pas lagi profit-nya Malah gue lagi pas minus Tapi gak apa-apa Buat pelajaran buat kita ya Jadi Ini masih kecil sih Gak apa-apa Nanti juga naik sendiri Meskipun masih rugi Ya guys Lihat Jadi gue gak jual Kenapa gue gak jual Karena gue yakin sih Masih ada kesempatan Dia mau naik lagi Nanti Kita liat aja nih Teru marketnya Lihat Nah dari satu bulannya Masih naik sih Cuman ini emang lagi Ya lagi Jelek marketnya Mungkin segitu aja Yang bisa gue ajarin Oh iya satu lagi nih Ketika kalian nemuin Market kayak gini Sebenernya Kayak gue tadi Disini ya guys ya Disini Disini bukan sih Gue tadi Ini kan sebelas ya Iya kayaknya gue disini Dari ya Nih disini nih Bukan disini nih Bukan disini nih Kayak disini nih Nah ketika Nanti kalian bisa cek video sendiri Video gue sebelumnya Kalau emang Gue salah Sorry Nah Jadi kan gue tadi disini nih Beli disini Dan disitu itu Gak ada resisten sebelumnya nih Pasti kalian banyak nanya Bang Gimana cara menentang profit-nya Baca informasi candle Jadi kalau kalian Nemuin market yang uptrend Terus naik Kayak gini nih Contohnya nih Nih Yang gue tandain Kan disebelahnya gak ada tuh Resistennya Atau take profit-nya nih Jadi ya Salah satu-satunya Kalian harus Paham Gimana caranya Kalian tuh Ngerti gitu Kalau itu Momen Dia itu mau Membalik Membalikan harga Menjadi turun Atau downtrend ya guys Nah disitu kalian Harus bener-bener Cepet-cepet Cepet-cepet apa ya Cepet-cepet Jual Nah ini Salahnya gue tuh Lagi emang ada Urusan bener Mepet Jadi Pas gue cek Profit sih Profit Cuman bikin videonya itu Emang lagi gak Sitcon gitu Maka adaan kan Susah buat video ini Jadi yaudah deh Gue screenshot aja Karena gue udah tau Gue udah baca informasi candle juga Karena dia bakalan turun lagi Anjol ke bawah Jadi gue cuma bisa screenshot juga Nah Jadi ketika kalian lagi Naik ke atas Gini nih Atre nih Ini kan informasi candlenya kuat nih Nah muncullah candle yang merah nih Turun Tapi kita lihat dulu nih Setelahnya Bakalan turun lagi Apa malah ke atas Tapi ke atas Bener Ketika ke atas Muncullah candle yang merah Dan disininya nih Kalau udah kayak gini udah nih Bahaya Udah ngebentuk Resisten 2 ini udah bahaya Ibaratnya dia udah Ada 2 Resisten yang kuat Jadi mending Kalau udah kayak gini nih Bentuknya Bisa jadi sideways Merah-merah Mending kalian jual ya Meskipun kalian mendapat profit Kecil juga Mending jual Daripada minus ya Tapi kalau dia masih Informasi candle kuat Kayak gini nih Candle kuat Muncul candle merah Tapi pelemahan Nah munculnya candle hijau kuat Udah terusin aja Sampai kalian nemu Candle yang informasinya tuh Kuat ke bawah Mau kuat ke bawah Mau downtrend ke bawah Atau marketnya Mau berubah Menjadi downtrend Dengan membaca informasi Candle sebelumnya Karena disini Resistennya gak ada ya guys Ada disini Tapi udah kelewat Jadi itu yang bisa gue kasih tau Tekniknya ke kalian Tapi ada untungnya juga sih Gue Gue bikin video ini Sebenernya tadi Gak mau gue bikin ya Karena Apa ya Gue lupa buat video ini Tapi gak apa-apa Untuk kita sama-sama belajar Ilmunya Mungkin segitu aja Yang bisa gue kasih tau ke kalian Kalau kurang jelas Sorry banget Kalian bisa tanya Ke gue lewat DM IG gue Hendi GV Ada di link Tinggal klik aja Atau bisa juga di kolom komentar video ini Itu aja Untuk trading kita kali ini Yang profit Marketnya bener Kita baca arah marketnya bener Dinaik ke atas Cuman kitanya aja yang Ibaratnya Telat untuk beli Eh untuk beli Untuk jual Oke Sampai jumpa lagi Di next video Dan terima kasih